Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya, cekidot Yang pertama, apa itu kamera DSLR? Kamera DSLR adalah singkatan dari Digital Single Lens Reflect Yang memanfaatkan mekanisme pencerminan cahaya Untuk menangkap objek melalui lensa Kemudian DSLR adalah jenis kamera digital canggih Yang mampu menghasilkan gambar dengan kualitas tinggi Disertai performa dan kendali di bekerja manual Kemudian yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan kamera DSLR Kelebihan yang pertama adalah Kamera DSLR dapat menghasilkan gambar yang lebih tajam Daripada kamera konsumen yang lain Yang kedua, kamera DSLR lebih tahan lama daripada kamera lainnya Baik dari segi baterai maupun performa dalam lapangan Yang ketiga, kamera DSLR memiliki pilihan banyak lensa dan aksesoris lainnya Anda tidak perlu khawatir jika ingin mengganti lensa Ataupun aksesoris lainnya Yang keempat, menggunakan kamera DSLR Sensasinya begitu berbeda ketika kita menggunakan kamera mirrorless Kemudian, kekurangan kamera DSLR Yang pertama, kamera DSLR berat Tidak bisa dipungkiri bahwa kamera DSLR memiliki bobot yang sedikit berat Daripada kamera mirrorless Yang kedua, kamera DSLR ribet ketika dibawa kemana-mana Dengan ukuran bodi yang lebih besar daripada kamera mirrorless Kamera DSLR sedikit memakan tempat Yang ketiga, kamera DSLR berisik Jika Anda memotret di tempat yang harus tenang Menggunakan kamera DSLR, pastilah sangat mengganggu Tetapi, kalau Anda tidak merasa terganggu Ya, jalani saja Buang-buang saja kok Yang keempat, terakhir nih Kamera DSLR butuh perawatan lebih Dengan lebih sering dipakai di lapangan Maka, perhatikan kebersihan lensa dan kamera Anda Selalu perhatikan hal ini Sebab terkadang debu Atau ada kotoran masuk ke sensor Dan dapat membuat gambar jadi kotor Dan yang terakhir Jenis-jenis kamera DSLR Yang pertama, Nikon Di kelas Nikon Yang pertama, kelas pemula atau entry level Di situ terdapat D3200, D3100, D3000, dan D40 Yang kedua, kelas pemula mitre D5200, D5100, D5000, D60, D40X, dan D50 Yang ketiga, kelas semi-advent D7100, D7200, D90, D80, D70S, dan D70 Yang keempat, kelas advent D600, D300S, D300, D200, dan D100 Yang kelima, kelas semi-profesional D800 atau D800E, dan D700 Yang keenam, kelas profesional D4, D3, D3X, D3X, D3S, D1, D1X, D2X, D2XS, D1H, D2H, D2HS Kemudian, di kelas Canon Yang pertama, di kelas pemula atau entry level Disitu ada 1100D, 100D, Rebel D3KIS, KISX50, 100D, dan KISX7 Yang kedua, kelas pemula atau mitre Disitu ada 300D, 400D, 500D, 550D, 600D, dan 700D Yang ketiga, di kelas semi-advent Disitu ada 20D, 30D, 40D, 50D, 60D, dan 70D Yang keempat, di kelas advent Disitu ada EOS 6D, sampai 7D Yang kelima, di kelas semi-profesional Disitu ada 5D Mark 3, 5D Mark 2, ataupun 5D Mark 1 Yang keenam, di kelas profesional Disitu ada 1DX, ABSH, atau 1D Mark 4 Mungkin, itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya, saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!